Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semuanya masih kembali lagi bersama saya tentunya Dan kali ini saya mau bikin video reaction lagi Dan kita lanjutkan lagi video-video yang seru, yang menarik dan informatif lainnya teman-teman ya Ini video-video yang udah saya list Ini terkait lagi tentang karyat Allahyarham Tansir Piramli Dan kali ini judulnya menarik nih teman-teman ya Ini 10 pengajaran dan juga sindiran dari film Alibaba Bujang Lapuk Nah ini salah satu film favorit saya dari 4 film Bujang Lapuk ya Ada Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, lalu Seniman Bujang Lapuk dan ini Alibaba Bujang Lapuk Oke langsung aja kita simak seperti apa 1, 2, 3 10 pengajaran dan sindiran dalam film Alibaba Bujang Lapuk Jual candu ada lesen, jual belacan tak ada lesen Ada negara yang tak memuat kuasakan undang-undang dengan cara yang betul dan telus Penipuan dan jenayah dilakukan makata-rata Oh ganja dong Ada penjaga kecil yang jual barang keperluan ditubas Jual candu ada lesen, jual candu ada lesen, tetapi jual belacan tak ada lesen Saya smuggle dari Melayu Satu hari 8 jam kerja, hari minggu setengah hari, hari ahad Ketetapan kerja harus dipatuhi Oh tentang jam kerja Kerja lebih masa boleh mendatangkan tekanan kerja Merasanya boleh menggaguh emosi Sekarang kita sudah pakai undang-undang baru Satu hari 8 jam kerja Hari sabtu setengah hari Hari minggu holiday Paham? Iya, itu tentang jam kerja ya Pinjam satu ganteng bagi balik dua ganteng Sistem riba yang tidak patuh syariah dan diamalkan secara meluas Biasanya orang-orang yang sepi dan berada di dalam kesusatan yang bisa menjadi mangsa sistem ini Oh iya, 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 iya Dua ganteng, dua ganteng Bahkan boleh memiliki hutang yang berpanjang Ini riba ini ya Menidil riba ini Baru sadar saya kayak gini adegan ini Yang pinjam satu ganteng balik dua ganteng Salah pangkat nanti dapat tahi Hati-hati ketika memilih pemimpin Kebiasaan pemimpin politik akan berjanji untuk menambat hari pemimpin Sepaknya pemimpin harus lebih bijak mengelijik tentang latar belakang pemimpin Ini yang salah target itu Ini yang salah target itu Ini yang salah target itu Jangan terlalu percaya dengan orang yang mengaku sahabat Hal berkawan adalah satu perkara ruhi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kita digalakkan berkawan tetapi jangan meletakkan kepercayaan sepenuhnya atas persahabatan itu Terdapat individu yang boleh menggunakan kesempatan ini Untuk mengambil peluang atas diri kita menggunakan sosokawan sebagai tipe Berapa perampak yang nak perampak rumah kita Tuhan Dan membunuh kita Dan di luar itulah kepalanya Di luar itu kepalanya Alamak ikat kankah minyak boleh jadi orangnya Hehehe Oh rupanya itu kepala penyamuannya Engkau menyaman sebagai saudagar Kalau engkau berani engkau mau nak lawan serapu sekarang Patikan diri pula Tuhan Tabib Sentral percaya dengan orang yang mempromosi kejaksanaan kepandangan dan kelebihan sendiri Bagus ada hadir apa sih Sigi Biasanya orang yang mempunyai ciri-ciri ini dapat dilihat melalui penyakitannya Suara juga cowok Bukan melalui kata-katanya Sempan sedikit rasa tidak percaya supaya kita tidak mudah dimanipulasi Kemudian kau kain sama saya Misalkan kau sama Dia ambil kesempatan dan dijadikan batu Itu ya penipuan lah ya Angkat besi eh itu bukan besi kayu dah Hehehe Apalah pokokan kuci sana Sikap menuju untuk menayangkan kekayaan, kelebihan dan kota seseorang Yang kadangkala jauh dari real itu Kau orang ada tengok, aku malu lah Itu bukan besi, kayu lah Baiklah Kuna ambil air pergi, rumah kita baik banyak Pasal kanda banyak kedekut Bila air tidak mau bayar Itu pasal air sudah kena potong Shhh Janganlah cakap kuat-kuat Nanti jilan tetangga luar dengar kanda malu lah Orang tahu kanda kasim babak orang kaya lah Hmm Tidak jangan pula publiskan dah Orang kaya kasim babak kudu Oh lah Ish 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 Hehehe Hehehe Tanya Tuan Ambilkan aku punya file Baik Tuan Ini dia Tuan Maklumlah orang kaya pun kadang-kadang Iya kan dah Apa orang kaya pun selalu semuanya banyak gada ya ke Apa kamu pikir orang kaya semua senang kah Ooooooh iya 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 Hehehe Oh iya 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 Nasib si Alibaba Ah ini lah Ajarin kamu punya muka Ajarin kamu punya muka sayalah Bukan semua orang-orang yang miskin itu tidak bernasib baik. Malas juga merupakan salah satu polis abang atas seseorang itu dilanda kemiskinan. Sekiranya kita dilanda kesusahan. Kaji dahulu punca diri kita dilanda kesusahan bersungguh. Usaha, doa, dan tawakal harusnya dilakukan bersama-sama. Penyamun pun tahu beratur ambik gaji. Ini waktu saya mengambil gaji. Tidak kira organisasi apapun. Undang-undang penyamun. Setiap organisasi ada peraturannya sendiri. Mesti membuat salam untuk undang-undang tersebut. Jangan lari dari bayar hutang. Tidak ada rombak. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Kau siang memang banyak Hai Kenapa kau jelaskan Rasanya yang ini Hai Hai Siapa saja kau Aku orang kaya Aku orang kaya Oh orang kaya Mau apa Kemarin aku suruh kau rumpah aku pergi rumah Sekali sampai licin kau kebas Sikit-sikit sudah lah Sekarang aku suruh jatuh miskin Bapak ke dana Satusin haram pun tak adit Sekarang aku jadi bontas segala Terakhir jangan lari Jangan dibayar luka Oh itu ya Pesannya bagus banget tuh Jelas banget tuh Kau orang miskin pun mau tikam Ada sebab Ada sebab Mengapa orang miskin terperangkap dengan jujur Nanti aku nak tikam lah Hai Kau orang miskin pun mau tikam gak Kau punya uang simpan pergi makan sudah lah Dulu aku orang kaya dah Aku dari rumah sudah kena rompak Itu pasal sekarang aku sudah jadi favor ke dana Oh Semalam mau ku mimpi nomor 2 Kulah tiga nomor 2 lah Ini nomor 2 tidak boleh lah Saya tidak register lah Tak apalah Kayaknya pasal aku tiga nomor 3 Oh udah temen-temen Jadi Sampai gak kerasa ya Itu tadi Banyak ternyata ya Pengajaran-pengajaran atau sindiran Di film Alibaba Bujang Lapuk Dan saya tertarik yang ini tadi ya Yang Pinjem 1 ganteng kembali 2 ganteng Itu ternyata riba ya Saya baru sadar di ini ya Di informasi sih di video ini Kalau di filmnya tuh agak Agak lupa saya Ini adegan ini ya Makanya penting Nonton lagi film-film Karya Tan Sri Piramli Karena memang Pesan-pesan tersembunyi itu banyak banget Terus Tadi yang Terkait Orang kaya Yang waktu mau tanda tangan Tadi kan ya Ternyata salah ambil Ternyata itu faktur pajak ya Sepertinya ya Faktur pajak atau faktur Pegadaian apa-apa tadi Yang intinya Orang kaya itu juga Itu mungkin hanya Keliatannya aja kayak Di dalamnya kita gak tau Kalau dia juga mungkin Banyak hutang Nah itu terjadi tuh sekarang tuh Di era sekarang Era media sosial Yang banyak Kita lihat mungkin Tampilannya orang-orang itu Hidupnya mewah Bawaannya barang-barang mewah Tapi ternyata Hasil pinjam Hasil hutang Wah itu banyak Terjadi sekarang ya Ini film ini Bener-bener relate dengan Zaman sekarang gitu loh ternyata Ini luar biasa Kayak Visioner banget filmnya Oke temen-temen Banyak banget Pesan-pesan lainnya Yang penting juga Yang termasuk tadi Jangan lupa bayar hutang Itu jelas banget Pesan dari Apa namanya Penyamunnya Dari Tansri Piramli Karena disini Tansri Piramli Dari jadi Ini ya Jadi penyamun Bukan jadi Pemeran yang baiknya Ini di film Alibaba Bojang Lapuk Dan tadi jelas banget ya Pesan pentingnya disitu Banyak yang Disampaikan disini Termasuk Larangan Untuk judi juga Ternyata Baru sadar gitu loh Kita setelah Dibahas seperti ini ya Keren-keren Tapi ada satu lagi Yang menurut saya Terlupa disini yang Mungkin temen-temen juga Banyak yang komen Waktu saya nonton filmnya Yang waktu mereka berpesta Terus pakai Berbagai macam Kostum itu ya Ada yang pakai Hakim Pakain hakim Terus apapun lah ya Banyak yang dipakai lah Mereka ketika berpesta Itu menyindir Ya banyak Profesi-profesi Seperti itu yang Seperti penyamun ya Menurut saya seperti itu Dan Komen dari temen-temen Waktu itu juga seperti itu ya Itu Keren sih sidirannya ya Tapi tadi gak dibahas itu temen-temen Ya udah segitu aja Untuk video kali ini Selalu suka dengan Fakta-fakta Dibalik Karya Tan Sri Piramli Yang Banyak pesan-pesan Tersembunyinya Dan itu Memang positif semuanya Dan bagus-bagus temen-temen ya Oke segitu aja Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh